Polisi menyebut mama muda berinisial R-22 membuat konten video porno dengan menyetubuhi anak kandungnya atas inisiatif sendiri. Wakil Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar mengatakan, R mulanya memang disuruh membuat konten video porno dengan siapapun oleh akun Facebook bernama Ica Shakila atau IS. Jadi awalnya si akun IS itu sifatnya dia menyuruh si pelaku untuk membuat video pornografi dengan siapapun terserah R, kata Hendri saat merilis kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. Akun Facebook itu, jelas Hendri, sempat menawarkan R untuk membuat video hubungan intim dengan suaminya. Namun, R menolaknya karena ketika itu sang suami sedang tidak berada di rumah. R pun berinisiatif membuat video porno dengan anak kandungnya yang masih berusia 4 tahun. R dihadirkan dalam jumpa pers pengungkapan kasus ini di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024. Mama muda itu mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya berwarna oranye. Kedua tangan R di Borgol menggunakan kabel TS. R terlihat dikawal oleh dua anggota polisi, di mana salah satunya merupakan Polwan. R yang menggunakan masker hanya tertunduk saat ditampilkan dalam konferensi pers. Adapun peristiwa ini bermula pada 28 Juli 2023 ketika R dihubungi akun Facebook bernama Ica Shakila. R diminta membuat video porno dengan melibatkan anak kandungnya. Untuk membuat video tersebut, R dijanjikan bayaran 15 juta rupiah. R dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pornografi hingga undang-undang IT. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!